selamat datang teman-teman kembali lagi di saluran PD Henry kali ini Henry beli sebuah Arduino baru teman-teman ya Arduino Uno Arduino Uno ini tipenya R3 SMD teman-teman jadi ada dua versi ya teman-teman ya ada yang versi SMD dan juga ada versi DIP nya teman-teman DIP yang Henry gunakan disini adalah ini dia Arduino Uno versi SMD ini masih baru sekalian kita review juga cara penggunaannya seperti apa di sini beserta kabel datanya teman-teman yang dibeli ini sekitar Rp40.000 lebih Rp50.000 bawah teman-teman ya oke kita siapkan juga sebuah kabel OTG seperti ini dan ada sebuah LED LED ini akan digunakan untuk percobaan oke teman-teman bisa dilihat di dalam LED ini ada lempengan di dalam itu ada lempengan kecil dan lempengan besar teman-teman yang sebelah kanan adalah plus yang sebelah kiri yang lempenganya gede itu yang minus teman-teman atau yang ground oke ada beberapa juga kabar jumper buat kebutuhan kita merakitnya pada breadboard oke ini adalah breadboardnya untuk teman-teman akan Henry jelaskan sedikit ya teman-teman untuk penggunaan breadboard ini ini tengah-tengah ada pembatas jadi yang atas sama bawah itu beda teman-teman ya beda tuh maksudnya nggak nyambung sama sekali ini ada pembatas oke di sini untuk yang jalur sepanjang warna biru ini nyambung ya teman-teman begitu juga yang warna merah ini sepanjang jalur merah ini sama atas bawah ini nyambung ya teman-teman tapi yang atas sama dibawah itu nggak nyambung yang dibawahnya bawah atas-atas gitu untuk yang tengahnya kan ada nomor itu nyambungnya seperti sisir temen-temen oke kita lanjut kita buka aja disini anda tidak akan melakukan pembelajaran yang begitu full teman-teman ya untuk teman-teman disini karena Henry disini akan review aja dan cara penggunaannya seperti apa teman-teman teman-teman disini dia akan menggunakan script dari example aja dari aplikasi Arduino nya teman-teman oke ini dia Arduino Uno nya teman-teman ini versi SMD dan satu lagi yang teman-teman ketahui perlu diketahui ini versi cloning teman-teman bukan versi original dari Italia teman-teman tapi ini yang juga kurang tahu ini Mede ini apa yang pastinya ini adalah Arduino Uno SMD versi cloning untuk teman-teman ini cocok untuk belajar teman-teman ya kalau misalkan teman-teman pengen belajar teman-teman bisa beli yang seperti ini dulu karena harganya yang lumayan murah teman-teman teman-teman nanti kalau misalkan teman-teman udah mahir baru teman-teman bisa membeli yang versi originalnya teman-teman oke di sini ada USB buat transfer data buat program kita nanti seperti ini teman-teman ya kabel data untuk Arduino nya tipe B seperti ini teman-teman nanti di sini akan mengisi sebuah program sekaligus mengisi daya teman-teman di sini ada pin sisir tapi kita tidak akan pakai teman-temannya karena kita menggunakan kabel jemper disini ada juga ada jack jack dari input nanti untuk tegangannya bisa 12 dan 5 volt teman-teman terus disini adika ada beberapa pin ada pin banyak sekali teman-teman disini ada 5 volt reset 3,3 volt 5 volt lagi terus ground ground dan v-in ada banyak disini ada tambah reset tombol reset sama seperti rest yang ini rest terus buahnya ada tiga-tiga volt 5 volt ground ground dan v-in atau volt input buat daya tambahan teman-teman disini juga ada enam buah pin analog dari A0 sampai A5 teman-teman ini buat input dari sensor sensor yang akan kita gunakan nanti oke di sebelah kanan juga ada banyak pin teman-teman kita balik biar lebih enak dilihatnya dari 0 sampai 13 ini semuanya bisa kita buat menjadi output ada juga yang berupa PWM teman-teman yang arusnya atau tegangannya bisa diubah-ubah digital PWM yang tandanya seperti S atau seperti tanda arus AC teman-teman itu PWM terus ada RX dan TX buat transfer data biasanya menggunakan sensor Bluetooth seperti itu teman-teman ya disini ada banyak sekali pinnya bisa kita gunakan sebagai output banyak oke mungkin hanya itu aja teman-teman ya untuk penjelasannya sedikit aja teman-teman ya biar videonya enggak terlalu lama oke langsung aja kita susun bagaimana cara menggunakan untuk pertama kalinya oke untuk penggunaan pertama kalinya menggunakan Arduino Uno disini kita tidak menggunakan sisir pinnya kita kita langsung colokan disini USB dari OTG ke USB dari kebal data Arduino Oke disini dan juga menggunakan sebuah aplikasi Arduino Droid ini dia aplikasinya buat kita programnya teman-teman disini ada dunia Android teman-teman bisa mencari aplikasi ini di playstore teman-teman teman-teman bisa langsung unduh dan teman-teman bisa menjalankan programnya disini ada banyak eksempel disini buat contoh-contoh buat pemula Oke lanjut kita susun lagi disini kita langsung ke keyboard terlebih dahulu disini kita colokan sebuah LED ini untuk percobaan pertamanya teman-teman bisa pasang bagaimanapun aja teman-teman yang mau yang penting senyamannya teman-teman aja yang penting kita jangan lupa pin positif dan negatifnya biar lebih enak disini kita gunakan yang merah sebagai plus atau inputnya terus yang biru disini sebagai ground Oke seperti ini teman-teman ini cara penggunaan pertama kalinya untuk percobaan aja terus pada pin aradunio teman-teman bisa bebas ya teman-teman masukkan di pin berapa aja nanti kita settingannya ini ke untuk output karena LED akan menerima tegangan dari aradunio Oke seperti ini teman-teman bisa kita lihat sendiri pasangkan ini ground ke ground terus yang merah ke pin 13 dari aradunio uno teman-teman Oke kita langsung ke aplikasi dari aradunio droidnya teman-teman bisa pilih titik tiga di atas kanan terus teman-teman pilih sketch kita pilih yang example terus kita pilih yang basic disini ada beberapa banyak pilihan sedikit lumayan kita terlalu banyak tapi kita bisa coba yang satu aja disini yang bling yang bling itu artinya lampu kedip-kedip teman-teman lampu kedap-kedip Oke ini dia langsung aja kita mencolokkan programnya adalah program contoh dari example dari aplikasinya kita bisa coba sebagai percobaan Oke seperti ini kita masuk ke pengaturan dulu kita nyalakan fungsi OTG dari HP ini Oke setelah nyala kita kembali lagi ke aplikasi aradunio droid kita colokkan kabarnya OTG nya ke HP Oke aradunio droidnya sudah nyambung Oke ini belum di-upload ya teman-teman kita compile terlebih dahulu kita langsung upload kalau ada permintaan seperti ini kita klik OK kita bisa lihat efeknya lampunya nah seperti ini teman-teman jadi dia kedip-kedip sesuai dengan script bling yang tadi kita pilih di example dia kedip-kedipnya itu sekitar 1000 milisecond atau satu detik teman-teman seperti ini jadi dia akan mati menyala mati menyala selama satu detik seperti itu teman-teman cara penggunaan pertama kalinya menggunakan aradunio Oke kita bisa modif lagi jadi seperti ini teman-teman menggunakan dua lampu disini untuk lampunya ditambahkan satu lagi di pin 12 jadi pin 13 sudah ditambah tadi yang pertama terus di pin 12 yang ditambahkan lampu lagi ini dua terus untuk void setup atau setup pertamanya untuk pin mode disini kita kasih output dua-duanya teman-teman karena dua LED ini akan menerima tegangan dari arduino terus untuk perintah looping nya perintah looping pertama akan menyalakan lampu satu untuk lampu dua akan padam selama satu detik ini untuk perintah yang pertama teman-teman yang lampu satu high yang dua low terus perintah yang kedua kebalikannya kita akan menyalakan lampu dua high atau menyala oke disini ada kesalahan ini harusnya lampu satu teman-teman nah seperti ini jadi ini kebalikannya dari yang perintah pertama teman-teman jadi sini lampu satu akan low atau padam lampu dua akan high kebalikan dari perintah yang pertama jadi dia akan bergiliran menyalanya selama 1000 milisecond teman-teman disini untuk delaynya 1000 milisecond setiap lampu teman-teman jadi dia akan eh bergantian untuk menyalanya menyalanya teman-teman oke kita colokan ke arduino kita colokan juga ke HP oke kita nyalakan lagi fungsi OTG nya karena ini udah otomatis mati karena udah lebih dari 5 menit kita nyalakan lagi kita kembali lagi ke aplikasinya di sini kita compile terlebih dahulu oke setelah kita compile lanjut kita upload kita klik OK kita bisa lihat setelah upload berhasil efeknya ke LED nah seperti ini teman-teman jadi kurang lebih seperti ini teman-teman jadi lampunya akan nyala bergantian sekitar satu detik teman-teman oke teman-teman mungkin hanya itu aja yang bisa disampaikan ini untuk arduino ini yang SMD versi kloningan ini cocok untuk teman-teman yang baru belajar karena harganya yang tidak terlalu mahal oke mungkin hanya itu aja yang bisa disampaikan tidak ada tutorial atau panduan apapun ya teman-teman disini hanya pengenalan aja terima kasih dan sampai jumpa lagi di video Henry berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati